Sebelum lanjut tonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Di Istana Keling, Raden Kertabumi mengirimkan utusan ke Majapahit. Utusan itu membawa surat permintaan kepada Raja Majapahit, Rani Suhita, Bibi Raden Kertabumi, memohon agar dia mengirimkan ke Keling sejumlah gadis yang ada di Istana Majapahit yang berasal dari daerah Wandan. Permintaan Raden Kertabumi itu segera diluluskan oleh Rani Suhita tanpa mempertanyakannya. Beberapa hari kemudian, ada sekitar 40 gadis dari Wandan dikirim ke Istana Keling. Namun, betapa terkejut Raden Kertabumi manakala mengetahui wanita yang dikirim bibinya ternyata terdiri dari para emban. Sedikit gusar Raden Kertabumi mendapati hal itu. Segera dikirimnya utusan ke Istana Majapahit, menanyakan kenapa yang dikirim adalah pelayan. Di Istana Keling, sudah banyak para pelayan serupa, walau memang tak satu pun berasal dari Wandan. Utusan yang dikirim ke Majapahit, kembali sembari membawa jawaban dari Rani Suhita. Dia menegaskan, di Istana Majapahit, para wanita dari Wandan memang hanyalah para pelayan. Mengetahui jawaban bibinya itu, Raden Kertabumi sangat kecewa. Namun, Sabdo Palon dan Noyok Genggong menyarankan agar Raden Kertabumi menerimanya. Jika harus mencari wanita bangsawan ke Wandan, diperlukan beberapa bulan untuk berlayar ke timur. Untuk berlayar ke sana, dibutuhkan angin baik. Setidaknya harus menunggu datangnya angin barat. Sabdo Palon dan Noyok Genggong menyarankan supaya Raden Kertabumi memilih saja di antara 40 wanita kiriman itu, mana yang paling berkenan di hatinya. Raden Kertabumi menuruti saran dua orang tua itu. Di hari yang ditentukan, dia memerintahkan semua pelayan dari Wandan itu berkumpul. Bergiliran, lima orang demi lima orang memasuki kamar pribadi Raden Kertabumi. Setiap pelayan muda yang masuk ke kamarnya diamati dengan teliti olehnya. Akhirnya, ada pelayan yang berkenan di hatinya. Dia adalah pelayan yang ke-39. Pelayan itu masih sangat muda, umurnya sekitar 19 tahun. Tubuhnya ramping, kulitnya bersih, wajahnya cantik. Terlihat sopan gerak keriknya. Namanya Bondret Cemara. Hanya saja, rambutnya keriting, rambut khas orang Wandan yang tidak dimiliki wanita Jawa atau Melayu. Setelah menentukan pilihannya, Raden Kertabumi lantas memerintah Bondret Cemara untuk memasuki kamar pribadinya tengah malam. Gadis itu sangat suka dalam hati karena dirinya terpilih sebagai selir Raden Kertabumi. Setelah mendandani tubuhnya secantik mungkin, dia pun bertandang ke kamar pribadi Raden Kertabumi tengah malam. Bondret Cemara melayani gairah Raden Kertabumi sepenuh hati. Seusai bersenggama, wajah Raden Kertabumi begitu puas dan sumringah. Baru kali ini, dia merasakan kenikmatan lain yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kenikmatan baru yang didapat dari seorang gadis pelayan dari Wandan. Malam berikutnya, Raden Kertabumi meminta Bondret Cemara untuk melayaninya lagi. Tiga hari berturut-turut dia bersenggama dengan wanita muda dari Wandan itu. Menjelang pagi, pada hari keempat, sakit yang diderita di kakinya mendadak sirna. Betapa gembira hatinya mengetahui kesembuhannya. Tak ayal, hampir setiap malam Raden Kertabumi memanggil Bondret Cemara untuk diajaknya bersenggama. Menjelang bulan ketiga, tampak perubahan di tubuh Bondret Cemara. Dia mulai merasa pusing dan mual. Seluruh kerabat istana Keling paham. Wanita dari Wandan yang beruntung tersebut tengah hamil. Bibit darah biru telah tersemai di perutnya. Banyak pelayan merasa bahagia mendengarnya. Namun ada juga yang iri dengan keberuntungan Bondret Cemara yang kini mendapat gelar Dewi Wandan Kuning. Yang tak terlewatkan, Ratu Ayu Dewi Amorwati pun memendam geram ketika mendengar kabar kehamilan Bondret Cemara. Pelayan rendah yang sekarang diberi gelar kehormatan. Sementara, dirinya yang sudah tiga tahun hidup bersama Raden Kertabumi belum juga dikaruniai ngomongan. Diam-diam, putri bangsawan dari campak itu menyimpan rencana tersendiri bagi Wandan Kuning. Dia merencanakan sesuatu yang dapat dipastikan bakal membuat Wandan Kuning tersingkir dari istana Keling. Rencana itu mulai digulirkan. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!